KEMANA ARAH CINTA PERGI? Tidak ada satupun yang tahu, sebab cinta adalah misteri sekaligus keniscayaan. Seperti Diki Chandra yang sedari muda telah banyak diintip lawan jenis, namun tak pernah ia menggenggam tawaran itu. Entah kenapa ia merasa yakin jodohnya bukan di hari kemarin, tapi di masa mendatang. Cinta sama wanita, dulu ya dari sejak SD juga suka, suka senang, ih cakep. Tapi kalau cinta bingung saya mendefinisikan cinta itu. Saya menganggap desa cinta itu adalah kumpulan beragam rasa. Rasa benci ada, rasa rindu ada, rasa kagum ada. Semakin banyak perasaan itu tertumpu kepada orang atau kepada sesuatu kepada orang itu, maka itu mungkin yang di alam cinta. Saya mikir begitu dulu. Ya, maka kalau itu kategorinya, ya istri saya kadang-kadang ada rasa koksel, ada orang-orang segala macam, tapi yang paling besar itu adalah rasa ingin, rasa melindungi, rasa ingin selalu menyayangi, rasa ingin berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu yang cinta yang sesungguhnya. Masa mendatang pada akhirnya mengirimkan Rani Permata. Dia adalah wanita yang ditunggu Diki. Perjumpaan di kala syuting sinetron di Yogyakarta pada tahun 1999 silam, menandai jumpa dua hati. Saat itu Diki adalah pemain utama, sementara Rani menjadi lawan mainnya. Waktu itu kebetulan kami cinta lokasi. Syuting di Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Pawi Rotaman. Kemudian di salah satu penginapan di sana, kami bertemu pertama kalinya dan membintangi satu buah sinetron judulnya Pilar-Pilar Kasih. Itu tahun 1999 awal ya. Dan di situ 40 hari syuting. Kami setiap hari ketemu, tentu saja karena kan di luar kota. Terus pada saat pertama kali beradegan mesra, si A.A. itu kaku gitu ya. Terus diingatkan sama saudaranya. Diki, ayo dong katanya yang lentur gitu kan. Biasa gimana sih lo acting sama lawan main seperti itu. Ini kelihatan kaku banget. Nah, biar kemistrinya dapet kata si Opung. Nggak tahu nih, kayaknya deg-degan gitu. Terus tiba-tiba, ya itu tiba-tiba meluk erat nih. Kenapa gitu? Katanya sih ada, ya ada getar-getar apalah kalau si A.A. ya gitu. Ya itulah kalau awal pertama ketemu sih di situ. Cuma memang simpatik karena kebetulan 1-2 hari di sana itu beliau telepon ke adik-adiknya, telepon ke keluarganya dengan nada bicara yang ceria dan memperlihatkan kebapaan gitu ya. Sifat bertanggung jawabnya itu kepada adik-adiknya itu yang membuat hati saya tergetar. Gitu, jadi wah ini kayaknya kalau jadi apa ya, minimal jadi pacar gitu, kayaknya enak ya gitu, adem, dilindungi gitu, merasa terlindungi lah. Siapa sebenarnya Rani? Dia adalah wanita sederhana kelahiran Ciamis tahun 1977 silam. Menghabiskan masa remaja di Tasik Malaya, Rani tumbuh dalam lingkungan keluarga religius sekaligus mencintai dunia seni. Sempat menjadi model, juga menjadi penyanyi, pada akhirnya Rani berlabuh ke sinetron. Kalau kenal baru di situ, tapi memang sebelumnya saya sempat lihat video klip. Dia kan nyanyi dulu ya, judulnya Boleh Enggak kalau nggak salah. Nah waktu itu di SMP kami, SMP 2 Tasik Malaya, itu sangat heboh gitu. Oh itu artis gitu ya, namanya siapa? Diki Chandra orang Tasik loh gitu kan, biasa lah. Iya ganteng banget sih, cuman ganteng banget, iya 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 gitu, cuman gitu-gitu aja sih. Tapi pas ketemu, oh ini yang namanya Diki Chandra, dulu sih masih langsing. Imut-imut, sekarang dia imut-imut sih, cuman langsingnya nggak. Paling utama itu, religius, ya kalau cantik ya, itu kan religius. Dan dia juga bukan tipikal orang yang artis yang, yang apa ya, bukan berarti buruk ya. Yang gaul gitu, yang apa gitu, nggak bukan berarti buruk juga, gitu kan. Yang gaul bukan berarti buruk, cuman dia setipi lah sama saya lah. Itu orang rumahan, orang yang ini, dan, dan, ya dan terbukti memang gitu kan. Saya ga mau syuting juga, sinetron lah. Ga mau kecuali kalau main sama saya, gitu kan. Sekarang-sekarang mulai dia nyanyi lagi, mulai nyanyi lagi, mulai jadi presenter di salah satu program. Rani sempat bertimbang dengan keputusan Diki. Masa lalu dirinya yang berstatus janda satu anak, membuat Rani tak mau gegabah menerima Diki. Rani yang religius tak lain adalah kerabat dekat Abah Anom, seorang tokoh agama Islam terkenal dan pendiri pondok pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Sementara cerita kelam rumah tangganya bermula karena perjodohan orang tua, dikala usianya masih belia. Namun akhirnya, pernikahan itu remuk di tengah jalan. Dua bulan saya berkenalan dengan Kang Diki, kemudian tiba-tiba pas selesai syuting, kan saya naik kereta dari Jogja karena ga bawa mobil kan. Pesawat juga ga ada bendara di Tasik ya. Kemudian Kang Diki ikut, loh kok ikut? Nggak ah, saya pengen kenalan sama mama kan gitu. Kemudian Kang Diki ikut, terus kata si mama, si Neng kok bawa-bawa cowok? Kata gitu kan. Tapi sebelumnya kami sempet telepon, cuman kalau Kang Diki ikut kami ga sempet cerita lagi gitu kan. Nah, pada saat itu, saya kan sebelumnya sempat menikah. Sempat menikah, saya punya anak satu. Pada saat itu anak saya umur 3 tahun. Nah, yang membuat hati saya sangat tersentuh adalah ketika Kang Diki sampai rumah saya, anak saya tiba-tiba berlari, pengen dipeluh, pengen digendong, terus ngomong papa. Gitu. Jadinya, Ya Allah, apakah ini jodoh dari Allah? Gimana? Saya juga waktu itu masih bingung, tapi yang saya heran, sama teman-teman saya yang lainnya, tidak pernah seperti itu. Ya, yang memberikan kekuatan serta keyakinan untuk saya bahwa saya bulat menerima beliau sebagai calon pendamping pada saat itu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Rani yang sempat ragu akhirnya luluh hati, sebab Diki ternyata sudah tahu siapa Rani dengan segala kisah masa lalunya. Hati wanita mana yang tak terharu, kalau ada pria yang berkelana menerima segala kekurangan dan mengajak naik pelaminan. Sungguh, cinta mereka cinta dewasa, karena tak lagi mengagumkan soal popularitas dan elok rupa semata. Mama waktu itu memang sempat kaget, kok tiba-tiba gitu ya. Sementara kan biasanya pacaran dulu, lama pendekatan dulu sama keluarga, minimal keluarga kedua belah pihak. Tetapi karena memang saya sudah pernah gagal, jadi ibu saya pengennya jangan terlalu cepat. Tapi nggak tahu, hati saya memang koknya cocok sama Kang Diki. Dan si Kang Diki juga tidak harus berusaha kuat untuk mendekatkan diri. Anaknya sendiri sudah suka gitu. Dan itu yang membuat saya awalnya sih aneh. Kenapa ya gitu, kok bisa? Apa ya, waktu itu si Mama sempat nanya gitu, Kamu punya apa gitu? Mau meminang si Neng gitu kan, yang notabene sudah punya anak gitu kan, harus dibahagiakan, harus diberikan tempat tinggal yang layak gitu. Pada saat itu si Kang kan sederhana sekali ya. Rumah masih ngontrak gitu ya, gitu-gitu. Terus si A bilang, Ma, saya memang bukan orang kaya, tapi insya Allah saya calon orang kaya. Kata si Mama, pede banget. Emang kenapa kok bisa yakin gitu? Terus si A, karena saya punya keahlian. Saya punya, apa ya, keyakinan. Kata optimisme yang kuat. Insya Allah saya bisa membahagiakan anak Mama. Ketika dua beda menyatu, maka disanalah jawaban dari semua kemisteriusan asmara. Seperti Diki dan Rani, yang akhirnya menyatukan hati di lembar suci pernikahan. Tanggal 9 Juli 1999, jadi sudah 13 tahun ya. Hampir 14 tahun. 14 tahun ya. Ya, kami ingin sekali pernikahan dengan sederhana saja gitu, karena buat kami yang penting sah di mata Allah gitu ya. apa ya, mengundang keluarga memang perlu untuk menghindari fitnah, begitu. Dan kalau misalnya kita punya tabungan gitu, lebih baik kita investasikan ke rumah, belikan rumah. Karena waktu itu kita juga, dua-duanya belum punya rumah. Sederhana sekali lah pokoknya. Waktu itu Mas Kawin 999 ribu, itu pun setelah selesai menikah, kan kita nggak punya ongkos buat pulang. Saya bilang gini, ah, udahlah nggak usah khawatir gitu, kan ada uang Mas Kawin. Terus kata mama saya, bukan ya nggak boleh, katanya Mas Kawin, nggak apa-apa yang penting sayangnya ikhlas. Oh iya, 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 kata mama. Kata saya, gimana dong, nantilah diganti uangnya. Udah, kita pakai lagi buat ongkos ke Jakarta. Ya, sudah lah, pokoknya dijalani dengan enjoy gitu ya. Terus anak saya juga, apa ya, cocok-cocok aja, fan-fan aja. Makanya sampai detik ini saya selalu minta maaf kepada masalah Tegarut. Saya tetap merasa bersalah. Saya tidak merasa diri saya benar. Tapi pada saat, pada saat saya memutuskan itu, saya yakin ini yang paling baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.